Subscribe Youtube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Sebagai Menteri Investasi, serta laksana Tri Handoko sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional. Pemirsa untuk mengulas pelantikan sore tadi sudah bergabung bersama kami Ketua Umum Jokowi Mania, Emanuel Ebenezer. Selamat sore Bang Noel. Selamat sore Mbak. Baik Bang Noel, kalau kita lihat reshuffle yang dilakukan Presiden hari ini tidak ada wajah baru, tidak ada nama baru. Presiden hanya mengisi dua pos kementerian yang baru dibentuk. Tanggapan Anda seperti apa? Ya Bang Noel bisa mendengar suara saya? Kalau kita lihat reshuffle hari ini tidak ada wajah baru, tidak ada nama baru yang dilantik Presiden. Hanya mengisi dua pos kementerian yang memang baru dibentuk. Tanggapan Anda? Ya, tanggapan kita begini. Pertama, persoalan Menteri Investasi. Kita melihat bahwa kementerian ini seharusnya bisa mengundang iklim investasi Indonesia ini lebih baik. Tapi faktanya kita lihat, problem investasi Indonesia ini kan dengan tidak tersesaikannya kasus jiwa serayak, regulasi yang sangat koruptif, ini membahayakan buat kebijakan Presiden itu sendiri. Ditambah kita lihat lagi, penambahan lagi Dewan Pengawas di KPK, yang kita lihat backgroundnya bekas pengacaranya Suharto Jendana. Yang akhirnya kita melihat ini kok Presiden tidak peka sekali terhadap para pendukungnya yang mayoritas adalah aktifis 98, dan pendukungnya aktifis pro-perubahan atau pro-reformasi. Dan ini juga akan menjadi kritikan kita untuk Presiden yang mengangkat doa-doa ini. Kita lihat info yang kita dengar di lapangan juga. Menteri Investasi ini punya masalah soal korupsi di Papua berkaitan dengan alat kesehatan. Entah ini benar atau tidak, ini juga menjadi beban buat Presiden juga nantinya, kalau seandainya ini menjadi benar informasinya. Karena ada dua laporan di KPK berkaitan dengan Menteri Investasi. Anda menilai tidak tepat artinya Presiden memilih Bahlil Hadulia sebagai Menteri Investasi? Sangat tidak tepat. Pertama, beliau yang saya dengar bahkan tidak bisa bahasa Inggris. Gimana kalau Menteri tidak punya kemampuan bahasa Inggris yang baik, apalagi kita bicara tentang kementerian investasi. Ini berkaitan dengan Menteri Investasi. Kita semua bicara tentang jaringan-jaringan bisnis yang kita harapkan untuk bisa datang ke Indonesia. Kan tidak mungkin pakai bahasa daerah di Indonesia. Kayak saya orang menado, tidak mungkin pakai bahasa menado. Kayak saya orang Batak, pakai bahasa Batak, tidak mungkin. Ketemu dengan pebisnis-pebisnis atau investor-investor luar memakai bahasa daerah kita. Karena kita kan, kita paham sekali standar komunikasi bisnis internasional adalah pakai bahasa Inggris. Nah, itu juga menjadi bahan kritik kita dalam hal ini kementerian investasi itu sendiri. Baik. Bang Noel, bagaimanapun tentunya pemilihan menteri adalah hak prerogatif Presiden dan sudah dilantik juga. Apa kemudian PR besar yang harus menjadi prioritas dari kementerian-kementerian yang baru dibentuk ini? Saya sangat pesimis ya, Mbak ya. Ya, kita sangat sering sekali bahwa soalan kementerian investasi ini memang hak berbeda di Presiden. Tapi juga Presiden harus punya kepekaan atau bisa mampu mendengar masukan-masukan dari para pendukungnya. Saya lihat ini Presiden sudah untuk sekian kalinya dijurumuskan pada politik yang sesat. Apa yang Anda maksud dengan politik yang sesat ini? Ya, karena Presiden tidak pernah dikasih masukan-masukan yang baik. Itu loh, halo, halo. Ya, silakan Bang Noel. Halo. Ya, Bang Noel silakan dilanjutkan. Ya, ini kan bahaya buat kebijakan Presiden ke depan. Apakah ini terkait dengan, ini di pemerintahan terakhir beliau. Kalau misalnya beliau sangat mengandung kebijakan, ini bahaya buat si beliau sendiri. Kita kan yang pendukung Presiden, kita punya ekspektasi tinggi. Punya ekspektasi tinggi ke Presiden sendiri, Mbak. Gitu. Ya, beberapa saat setelah dilantik, Menteri Investasi, Mbak Lila Hadalia, menyatakan ada target 900 triliun rupiah untuk mendatangkan investasi. Anda menilai target ini optimis kah untuk bisa tercapai atau pesimis? Ini, ini pernyataan yang halu. Halusinasi balil. Dan ini bahaya, janganlah. Ini saya lihat, ini kan semua lagi pada mabuk atau candu kekuasaan ini, semua orang-orang di istana ini. Yang akhirnya membawa Presiden Joko itu masuk dalam konteks sesat. Apa candu kekuasaan ini sendiri. Baik, sayang sekali waktu kita... 9.000, apa triliun itu gak mungkin banget dari mana. Emang dia punya jaringan bisnis internasional yang menghubungi. Baik, kita akan tunggu tentunya kiprah dari dua menteri yang baru dilantik Presiden Joko Widodo ini. Sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih Bang Emanuel Ebenezer, Ketua Relawan Joko Widodo. Sudah bergabung bersama kami. Terima kasih.